Di sana, Akhmetov memiliki dua pabrik baja besar yang dia yakini akan sekali lagi bersaing secara global. Dia telah melihat kerajaan bisnisnya hancur oleh delapan tahun pertempuran yang terjadi di Ukraina Timur. Tetapi, Akhmetov tetap yakin bahwa apa yang dia sebut sebagai prajurit pemberani Ukraina dapat mempertahankan kota Mariupol yang belakangan telah menerima pengeboman intens selama tujuh minggu. Untuk saat ini, perusahaan Metinvest miliknya, pembuat baja terbesar di Ukraina, telah mengumumkan tidak dapat memberikan kontrak pasokannya. Sementara grup SCM Keuangan dan Industri milik Akhmetov telah memenuhi kewajiban utangnya. Produsen listrik swastanya DTEK telah mengoptimalkan pembayaran utang dalam kesepakatan dengan kreditur. Pada Jumat 15 April 2022, Metinvest mengatakan tidak akan pernah beroperasi di bawah pendudukan Rusia dan bahwa pengepungan Mariupol telah melumpuhkan lebih dari sepertiga kapasitas produksi metalurgi Ukraina. Akhmetov memuji gairah dan profesionalisme Presiden Floydimir Zelensky selama perang. Tampaknya memperlancar hubungan setelah pemimpin Ukraina tahun lalu mengatakan komplotan yang berharap untuk menggulingkan pemerintahannya mencoba melibatkan pengusaha itu. Akhmetov saat itu menyebut tuduhan tersebut sebagai kebohongan mutlak. Dia mengaku telah kembali ke Ukraina sejak 23 Februari dan masih berada di negara tersebut sejak saat itu. Akhmetov tidak mengatakan di mana tempatnya dirinya berada. Tetapi dia berada di Mariupol pada 16 Februari, hari di mana beberapa badan intelijen barat memperkirakan invasi akan dimulai. Rusia menginvasi pada 24 Februari ketika Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi dan denasifikasi negara itu. Kiev dan sekutu baratnya mendolak itu sebagai dalih palsu untuk serangan yang tidak beralasan. Akhmetov telah melihat kerajaan bisnisnya menyusut sejak 2014 ketika Rusia mencaplok semenanjung Laut Hitam Crimea dan dua wilayah timur Ukraina, Donetsk dan Luhansk, memproklamasikan kemerdekaan dari Kiev. Menurut majalah Forbes, kekayaan bersih Akhmetov pada 2013 mencapai 15,4 miliar dolar Amerika Serikat dan saat ini mencapai 3,9 miliar dolar Amerika Serikat.